Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sepanduk Ramadan seperti yang tampak pada monitor anda saat ini saya mempunyai contoh banner seperti ini atau sepanduk seperti ini ini ukurannya 1x4 meter, tingginya 1 meter, lebarnya atau panjangnya 4 meter dilengkapi berbagai macam gambar kegiatan di bulan Ramadan atau di bulan puasa seperti ini berpuasa, sholat tarawih, tadarus, itikaf, berdoa, dan jakat sebelum memulai tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, terima kasih atas supportnya selama ini susah selalu untuk teman-teman semua baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya saya menggunakan aplikasi Corel Draw dan Corel saya gunakan masih Corel X7 atau Corel 17 baik, saya buka Corel saya nah ini desain yang saya buat kita akan membuat persis seperti ini untuk bahan atau materi banner kali ini teman-teman bisa download nanti link downloadnya akan saya kasih di kolom deskripsi di bawah video ini nanti isinya seperti ini nah seperti ini ini berbagai macam gambar yang kita gunakan untuk melengkapi banner kita seperti ini, silahkan teman-teman download untuk pattern disini saya hanya punya satu contoh saja yang ini yang nanti kita gunakan kalau teman-teman ingin pattern lain silahkan download di Google dengan kata kunci ornament islamic png ya seperti ini nah ini kata kuncinya ini ornament islamic png silahkan teman-teman download ini sudah tidak ada backgroundnya ya teman-teman seperti ini seperti ini silahkan teman-teman download sendiri kalau mau model ornament yang lain saya hanya memberi satu contoh ornament oke begitu ya kata kuncinya ornament islamic png oke kita kembali ke korelnya nah bagaimana cara mendesainnya baik kita akan mulai bagaimana cara mendesainnya langkah pertama kita buat dokumen baru file new saya menggunakan settingan kertas A4 saja A4 terus unitnya kita ubah menjadi cm cm terus pewarnaan disini saya pilih mode di cek disini Windows Color Palette CMYK jadi saya menggunakan satu mode warna aja atau model warna CMYK orientasinya landscape unitnya cm oke berikutnya buat sebuah kotak memanjang dengan menggunakan ini rectangle tool buat kotak begini kita mendesain menggunakan skala saja saya masukkan disini skalanya saya geser biar mudah saya masukkan disini skalanya kalau 4 meter itu berarti 400 cm ya berarti saya masukkan disini 40 cm kita buang nolnya 1 skalanya kalau 1 meter itu 100 cm kita buang nolnya 1 menjadi 10 cm ini skalanya saya enter nah ini kita mendesain seukuran ini kalau misalkan ingin dimasukkan ke dalam lembar kerja kita atau A4 tinggal teman-teman geser saja begini dari sudut ya dari sudut menggesernya nah ini juga skala kita nanti saat naik cetak di ekspor ke ukuran sesungguhnya nanti di akhir video ini akan saya sampaikan bagaimana cara mengekspor desain kita dalam format jpg yang siap cetak ya oke kita mulai mendesainnya oke saya zoom disini oke kita akan membuat backgroundnya tarik garis bantu kita akan membuat ini ini lengkungan seperti ini nah caranya tarik garis bantu setengah dari tinggi kotak ini begini nah begini garis bantunya menarik garis bantu horizontal itu dari mister horizontal kalau menarik garis bantu vertical itu dari mister vertical oke sudah begini kita tarik lagi kita bagi 3 bagian begini perkiraan saja oke sudah begini kita akan membuat garis lengkung dengan menggunakan 3 point kurpa disini 3 point kurpa disini oke kita perkirakan saja jaraknya antara sudut sini dengan lengkungan disini tidak ada ukuran baku ya sesuai dengan keinginan saja misalkan saya dari sini dari sini gitu ya dari sini geser ke sini geser ya baru dilepas baru kita bengkokkan oke temukan lagi titiknya saya zoom sini geser ke sini baru bengkokkan lagi begini oke setelah itu dari sini geser lagi ke sini bengkokannya ke bawah begini nah nah begitu sudah begini kalau sudah begini ini kita duplikat geser begini baru klik kanan kita balik dengan ini balik begini kita posisikan di titiknya ke sini nah begini kan baru kita zoom mohon maaf baru kita seleksi semua kita group dulu group kita posisikan tepat di bawah sini kena garisnya ya nah kena garisnya nah kena garisnya ya oke nah berikutnya kita akan menciptakan objek baru dengan menggunakan ini smart fill smart fill ini posisinya bisa di sini bisa di atas sini ya gak apa-apa smart fill baru kliklah di sini sembarang tepat nah akan tercipta objek baru seperti ini nah gampang kan garis ini diapain kita delete aja klik garisnya delete oke nah sudah seperti ini baru kita duplikat menjadi dua buah duplikat menjadi dua buah gitu ya yang ini kita posisikan di sini kita posisikan di sini yang ini kita turunkan dulu ke bawah gak apa-apa nah yang ini kita akan panjangkan panjangkan ukurannya begini dari sini aja begini panjangkan oke cukup segitu kita akan kasih warna dengan menggunakan ini interactive fill interactive fill pilihnya yang ini fountain begini kita ubah posisinya kita atur kembali di sini di sini vertical modelnya oke yang atas kita kasih warna oranye di sini oranye yang bawah kita kasih warna oranye juga di sini nah yang tengah tengah kita double click di antara ini dan ini tengah-tengah sini kita double click double click kasih warna kuning nah seperti ini yang kita inginkan berikutnya yang ini kita posisikan di sini lagi kita masukkan di sini yang ini baru kita kasih warna putih sudah hampir sama nih nah begini kan oke gak masalah nah berikutnya berikutnya kita akan ambil gambar kita akan buat background yang putih ini file import ambil gambar di sini pertama background ini dulu kita akan di sini nah begitu kita geser keluar dulu gak apa-apa baru kita masukkan ke dalam sini klik kanan pada gambarnya klik kanan pilih power clip masukkan ke dalam sini oke gak apa-apa seperti ini hasilnya baru kita edit kita transparankan background ini klik kanan edit power clip kita transparankan dengan memilih tool ini yang bergambar gelas atau transparent tool kita ambil yang ini pilihnya uniform cukup seperti ini kalau kurang kita tambah di sini misalkan 70 oke cukup baru klik kanan finish seperti ini dulu gak apa-apa kalau mau dipaskan di fullkan tinggal ditarik aja misalkan klik kanan edit gitu ya kita tarik kita fullkan gitu berikutnya yang atas kita fullkan di sini nah begini klik kanan finish oke udah jadi background seperti ini berikutnya kita ambil lagi gambar file import atau ctrl i pada keyboard ini ornament kita posisikan di sini besarnya begini kalau kurang kita besarkan lagi oke begini kita posisikan di sini oke terus kita geser lagi kita ambil lagi kita posisikan di sini nah baru klik kanan pada mouse duplikat oke seperti itu setelah itu kita transparankan dulu ini kita transparankan karena gambar ini agak ngeblur ya nah saya zoom agak ngeblur bagusnya diteransparankan ini kita transparankan pakai ini gambar gelas transparan dulu begini gak apa-apa kalau misalkan terlalu banyak transparannya kita kurangin misalkan 35 oke ini juga kita transparankan ini uniform pilihnya dibikin 35 oke nah berikutnya gambar ini kita akan masukkan ke dalam background yang ini nah klik kanan power clip masukkan oke udah masuk di sini juga sama klik kanan power clip masukkan oke udah jadi backgroundnya ya berikutnya kita akan hapus garisnya ini ini kan ada garisnya hitam nih blok semua kita blok semua baru klik tanda silang pada kumpulan warna di sini atau di sini atau bisa juga di sini pilihnya yang non tanpa garisnya nah berikutnya objek yang ini yang paling atas ini nah ini kita beri garis berwarna kuning cara memberi garisnya bisa di sini ini gambar gambar pena ini ya oke double click aja double click kita kasih garis 1,5 warna kuning oke centang scale width objeknya kalau dibesarkan ukurannya menyesuaikan di sini oke centang oke berwarna kuning nah itu yang kita inginkan berikutnya yang ini yang kuning kita beri shadow pilih objek yang kuning ini klik ini toolnya drop shadow pilihnya yang ini smell glow dikurangin kasih yang warnanya agak hitam begini nah begini jadikan 5 saja ukurannya terlalu besar kalau 20 5 enter nah seperti ini yang ini juga kita kasih shadow yang ini sama langsung smell glow warnanya sama kita buat 5 juga oke jadi ya berikutnya kedua objek ini objek ini saya geser ya dan objek yang kuning ini kita akan masukkan ke dalam kotak utamanya ini nah saya kembalikan caranya diseleksi semua di blok begini atau diseleksi dua-dua objeknya setelah itu baru klik kanan pilih power clip masukkan ke dalam kotak ini masukkan nah dia masuk kenapa harus dimasukkan ke dalam kotak utamanya ini biar shadow yang ada di atas dan ada di bawah juga di kiri ini akan hilang shadow nya yang muncul hanya di bagian kanan ini aja nah itu yang kita inginkan oke bisa ya nah berikutnya kita akan memasukkan gambar lagi disini file import ambil gambar atau ctrl i pada keyboard saya ambil gambar islamic ini saya letakkan disini begini ya kalau misalkan kurang pas bisa digeser-geser teman-teman oke cukup baru klik kanan pilih power clip masukkan ke dalam kotak yang utamanya nah begini ini kenapa posisi yang seperti ini karena gambar ini terakhir dimasukkan berarti kita bisa edit klik kanan pilih edit power clip gambar ini kita posisikan paling bawah klik kanan order to back layer nah ini seperti ini yang kita inginkan kalau misalkan mau digeser lagi boleh digeser lagi ke kanan sedikit oke cukup cukup oke klik kanan baru finish nah desain background kita udah selesai tinggal menambahkan text dan gambar-gambar lainnya pertama ambil gambar lagi file import gambar ini tulisan salam ramadhan kotakan disini oke nah gitu posisikan sesuai dengan keinginan oke selesai berikutnya tulisan ini selamat menjalankan ibadah puasa 1440 hijriah nah gitu ya kita akan buat dengan menggunakan text tool ketik disini selamat fontnya pakai master obrik nanti link downloadnya akan saya kasih kita taruh disini gitu ya saya ketikan lagi dengan text tool menjalankan ibadah puasa fontnya canela oke nanti linknya juga akan saya kasih ke teman-teman semua letakkan disini oke sesuai dengan keinginan aja teman-temannya posisinya berikutnya text ini nah text ini kayaknya gak perlu diketik deh saya copy aja copy ctrl c pada keyboard saya paste disini nah begini kalau kurang besar kita besarkan text-textnya oke warnanya hitam dan merah dibalik merah ada warna hitam oke ini kita buat kontur kontur ya oke kita zoom disini ini kasih warna merah yang ini hitamnya hitam 100% kita ambil ini oke seperti itu tekniknya ini dengan kontur ya saya akan praktekkan disini pilih textnya buka konturnya kontur kontur keluar klik yang ini keluar nah warnanya kasih warna kuning kalau misalkan kurang bisa kita tambahin jadi 4 misalkan nah ini seperti ini nah kalau yang ini kalau yang ini cara membuatnya gak pakai kontur karena saya tindihkan saja ini saya ctrl D aja pada keyboard ctrl D gitu ya yang paling bawah saya kasih warna hitam saya posesikan lah begini nah begini aja kalau untuk yang warna merah berikutnya 1440 hijriyah ini oke kita akan buat ketikan lagi 1440 hijriyah fontnya brush letakkan disini oh gitu ikutnya ctrl D lagi kita jadikan 2 buah oke yang yang atas kita kasih warna hijau kita posesikan begini zoom bisa dikit nah begitu udah selesai text textnya menambahkan ornamen lain file import ambil gambar lagi gambar yang ini kita letakkan disini nah begini saya hapus dulu bawahnya buat sebuah kotak begini gitu ya baru di block semua baru pilihnya ini trim nah kotaknya di hapus untuk kotak itu untuk memotongnya aja ini kita posisikan disini nah seperti itu itu hanya variasi atau tambahan aja berikutnya kita akan menambahkan kotak disini seperti ini nah ini nah seperti ini ada berapa kotak 1 2 3 4 5 6 oke buat sebuah kotak dengan menggunakan rectangle nah buat kotak begini oke saya zoom saya geser sedikit nah begini kecilkan dikit oke setelah itu ctrl D pada keyboard ctrl D kita posisikan dulu disini jaraknya jarak antar kotaknya seperti ini baru ctrl D lagi sudah 2 ya ctrl D 3 ctrl D keempat ctrl D lagi terus kelima terus ke enam di blok semua begini baru tekan E pada keyboard untuk rata tengah tapi horizontal E nah seperti itu berikutnya kita beri warna garisnya warna hijau atau bisa langsung dari sini kita tebalkan sekalian garisnya double click disini kita klik kasih warna hijau tebalnya satu aja scale width objeknya di centang oke nah seperti itu sekarang kita ambil gambar ambil gambar file import di corel file import gambar ini gambar ini gambar ini gambar ini gambar ini dan gambar ini import katakan dimana dibawah saja dulu begini kita jajar saja oke 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 satu lagi oke ini dulu klik kanan power clip masukkan mana lagi ini klik kanan power clip masukkan mana lagi ini klik kanan power clip masukkan mana lagi ini klik kanan power clip masukkan ini lagi klik kanan power clip masukkan ini lagi klik kanan power clip masukkan oke seperti itu kalau ada yang terlalu besar bisa kita kecilkan klik kanan edit kita kecilkan sedikit oke baru klik kanan finish baru buat tulisan di belahnya puasa kita kecilkan kasih warna putih misalkan kita akan disini terlalu besar kita kecilkan lagi dikit oke fontnya boleh dibawa oke letakkan lagi disini kita ketik misalkan tarawih atau sholat tarawih oke saya copy dulu kesini biar langsung kita edit disini dan disini ini kita edit terdarus ini ketik oh no ketik ketik mau maaf kalau ada salah dalam penulisan ini berdoa atau banyak berdoa kita singkat aja berdoa berdoa oke yang ini kasih warna hitam zakat oke udah seperti itu saya kalau mau ratanya pas atau sama di block semua textnya baru tekan E pada keyboard nah ini sudah pas ratanya oke berikutnya nah disini tambahkan tulisan tengah-tengah sini islamic islamic center samarinda oke nah oke nah inilah desain banner kita atau desain sepanduk ramadhan 1440 hijriah nah berikutnya bagaimana cara menyimpan dalam format jpg yang siap cetak oke langkah pertama menyimpan itu adalah kita block dulu semua desain kita baru kita group klik tombol ini atau toolbar ini atau ctrl G pada keyboard baru pilih menu file export export misalkan saya letakkan disini cetak gitu ya saya tindih aja ini namanya begini banner bulan ramadhan 1440 hijriah 1x4 meter ini tidak harus dicentang kalau desain di sekitar ini banyak ini wajib dicentang tapi kalau hanya desain satu ini aja ini gak perlu dicentang sebenarnya gak harus dicentang baru di export teman-teman saya tindih aja color modenya CMYK saya pakai ukuran 96 saja mungkin teman-teman bertanya pecah apa gak ya kalau 96 ini kalau dicetak dengan ukuran sungguhnya tidak akan pecah ini pun file-nya sudah besar kita coba ya masukkan lebarnya 400 atau 4 meter 400 cm atau 4 meter tingginya menyesuaikan kita klik di bawah ini tingginya menyesuaikan klik gitu ya nah tingginya menyesuaikan kenapa saya pilih CMYK karena desain kita CMYK ya teman-teman ya nah ini hasilnya ukuran file-nya 14,9 MB ini hasilnya oke saya kecilkan nah ini ini hasilnya gambar tidak pecah ya oke sempurna ya oke sempurna ini ukuran sesungguhnya teman-teman ya ukuran sesungguhnya nih kita lihat gambar sini nah gambarnya tidak pecah nah oke hasilnya sempurna ya ini ukuran file-nya 14,9 MB oke nah file ini nanti yang siap cetak saya buka file-nya disini nah file ini yang siap cetak saya buka nah ini file yang siap cetak saya close ya oke saya close nah itulah teman-teman bagaimana cara membuat sepanduk bulan Ramadan 1440 Hijriah semoga foto ini bermanfaat jangan lupa like and share-nya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya seselalu untuk Anda selamat menikmati